Nasi pecel banyak dijumpai di Jawa Timur Ada pecel belitar, pecel madiun, dan lain-lain Tetapi pada dasarnya semuanya itu bahannya sama saja Yuk kita coba buat Hai hai, welcome back to my channel Balik lagi sama Marcelina Hari ini kita mau masak sambal pecel Persiapkan 250 gram kacang tanah 75 gram gula merah 2 sendok makan air asam Jawa Dan ini bumbunya bawang putih dan kencur serta cabai Tidak lupa daun jeruk purut Cabai boleh sesuai selera Sekarang kita mau sangrai dulu kacang tanahnya Di sangrai itu digoreng tanpa minyak Jadi langsung di wajan yang sudah dipanaskan Sebenarnya kalau mau digoreng pakai minyak juga boleh Tetapi aku lebih suka mengurangi penggunaan minyak ketika memasak Toh kacang juga mengandung minyak Di sangrai sampai matang Tandanya itu dia akan meletup-letup begini Nah berarti ini sudah mulai matang Harus di oseng-oseng terus supaya tidak gosong Jadi kalau pas menggoreng kacang begini jangan ditinggal-tinggal ya Kalau gosong nanti sambal pecelnya jadi pahit Setelah itu kita akan menyangrai juga Bawang putih, cabai dan kencur serta daun jeruk purutnya Jadi untuk membuat sambal pecel kali ini aku tidak menggunakan minyak goreng sama sekali Sangrai bumbunya sampai matang Oh ya kawan-kawan Kalau menyangrai Pergunakan api sedang cenderung kecil saja Supaya bahan yang kita sangrai tidak gosong Nah ini dia sudah siap semuanya Sekarang kita akan mulai Untuk menghaluskan seluruh bahan ini bersamaan Masukkan saja ke dalam blender Jangan lupa seasoningnya Di sini ada garam Gula pasir Dan penyedap rasa Yaitu kaldu bubuk Atau MSG Untuk tingkat halus dari sambal pecel ini disesuaikan dengan selera Aku memblender tidak terlalu halus Sehingga ketika dimakan itu ada tekstur dari kacangnya Tara ini dia sambal pecel Ketika mau disajikan Cairkan dengan air secukupnya Sehingga membentuk pasta Dan disajikan bersama sayur-sayuran yang sudah direbus Seperti ini Ini adalah sepertiga sambal yang sudah diberi air sehingga membentuk pasta seperti ini Untuk sayurannya bebas saja sesuai selera Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like Comment dan share ya See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax